Rumah belajar Pada video kali ini kita akan belajar tentang Perangkat Keras Komputer Sebagai generasi milenia, pastinya komputer bukan suatu perangkat baru bagi kalian. Semua hal di sekitar kalian kini sudah berbasis dengan teknologi, termasuk smartphone kalian. Namun, tahukah kalian bahwa perangkat komputer itu dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya? Dalam proses kerja komputer dikenal tiga komponen dasar, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain, kalian diharapkan nanti mampu menyebutkan semua perangkat keras dan mengkategorikannya berdasarkan fungsinya. Perangkat keras merupakan semua perangkat yang tampak secara fisik dan terlihat wujudnya, termasuk semua perangkat yang ada di dalam casing CPU. Contohnya adalah mouse, keyboard, joystick, scanner, speaker, dan lain-lain. Perangkat keras yang kita ketahui tadi dapat kita kelompokkan berdasarkan beberapa kelompok berdasarkan fungsinya. Kelompok yang pertama, kelompok input. Kedua, kelompok proses. Ketiga, kelompok output. Keempat, kelompok storage. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas, kategori yang pertama adalah kelompok perangkat input. Perangkat input merupakan semua perangkat yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diolah oleh komputer. Perangkatnya adalah mouse, keyboard, scanner, joystick, kamera. Scanner merupakan alat pemindai data berupa teks ataupun grafis yang akan disimpan menjadi sebuah file. Peranti masukan berikutnya yaitu layar sentuh atau yang dikenal dengan touchscreen. Teknologi touchscreen ini diperkenalkan oleh Eric Arthur Johnson pada tahun 1965. Namun semakin berkembang pesat setelah kemunculan dari smartphone. Kelompok proses merupakan kelompok perangkat yang berfungsi untuk melakukan proses data. Perangkat ini berfungsi sebagai unit pemroses pusat atau central processing unit yang bekerja sebagai otak komputer. Kelompok output adalah kelompok perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dikerjakan oleh komputer. Dalam bentuk teks, gambar, bahkan suara. Contohnya Peranti pengingat atau backing storage merupakan pengingat yang terdiri dari memori utama dan sekunder. Memori utama biasa disebut juga memori primer dan memori internal. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain memori utama, terdapat juga peranti penyimpanan sekunder. Dimana peranti ini adalah semua perangkat yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan sewaktu-waktu dapat dibaca kembali. Demikian tadi pembahasan kita tentang perangkat keras. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!